Puji Tuhan, ada hamba Tuhan yang sangat berjasa ya di hidup saya, itu Bapak Sefudin Ibrahim Ini ceritanya sebenarnya udah agak lama ya, sekitar tahun, saya terima Kristus itu tahun 2009 2009 itu titik terendah hidup saya sebenarnya Titik terendah hidupmu, titik nadir istilahnya Titik terendah saya bilang karena di titik itu saya kehilangan jati diri, jadi perkawinan saya selesai, saya harus kembali ke Indonesia tanpa anak Jadi otomatis saya kehilangan jati diri, kehilangan siapa diri saya gitu, saya bukan istri siapa-siapa, bukan ibu siapa-siapa Gak ada anak, saya gak ada pegangan sama sekali gitu, jadi itu titik terendah saya Papimu, saya dengar orang Bukit Tinggi Bukit Tinggi, orang Minang Orang Minang Berarti seorang muslim ya Yes, muslim yang sangat taat, sangat baik, sangat penuh kasih Muslim yang sangat baik, sangat taat, penuh kasih Sangat toleran Sangat toleran ya, dia sampai membiarkan Anda memutuskan sendiri yang menjadi pilihanmu Iya, bahkan hubungan saya sama Bapak, saya itu luar biasa Pak, setelah saya menerima Kristus pun Bapak saya masih bisa anterin saya ke gereja Lalu siangnya saya yang temenin dia untuk sembahyang dulu di Musola, saya tunggu di mobil Dan ini sesuatu yang normal, yang biasa gitu kita lakukan Wow, itu luar biasa Iya Karena apa, jarang sekali juga terjadi di beberapa keluarga Kristen yang berbeda agama Tetapi sebagai anugerah yang Jovanka terima bahwa ada papi yang berdarah Minang Seorang muslim yang baik, yang taat, yang luar biasa mengasihi anak-anaknya dan sangat toleran Ini kita beri respek buat papi ya, luar biasa dan beliau sudah tiada ya Sudah tiada Ini ceritanya sebenarnya sudah agak lama ya, sekitar tahun, saya terima Kristus itu tahun 2009 2009 itu titik terendah hidup saya sebenarnya Titik terendah hidupmu, oke Titik terendah, saya bilang Titik nadir istilahnya Titik terendah saya bilang karena di titik itu saya kehilangan jati diri Jadi perkawinan saya selesai, saya harus kembali ke Indonesia tanpa anak Jadi otomatis saya kehilangan jati diri, kehilangan siapa diri saya gitu Saya bukan istri siapa-siapa, bukan ibu siapa-siapa, gak ada anak Saya gak ada pegangan sama sekali gitu Jadi itu titik terendah saya Ya di titik itu, di dalam kedepresian itu saya juga gak ada pekerjaan Ada seorang teman yang approach saya Dia bilang, wah kamu gabung aja ke ministri kita, ke persekutuan doa Biar kita bantu doain Wah orang kalau lagi down itu ya pak Terserah mau doa dengan cara apa Tapi itu kita butuh banget ya Karena itu kayak air Kayak orang yang kekeringan tapi perlu air Nah di, pada saya datang ke persekutuan itu Saya pikir, ini luar biasa sekali ya perempuan-perempuan Kristen ini ya Mereka gak kenal saya Gak tahu story saya Gak tanya-tanya kenapa saya ada di situ Tapi mereka mau doain Dan doanya mengena sekali Doanya bisa spesifik yang saya sedang alami gitu Keterpurukan yang amat sangat Jadi pada saat mereka doa itu saya gak bisa ngomong pak Saya cuma bisa nangis Dan mereka makin lihat saya nangis makin kenceng doanya Waduh itu Saya bilang nih ada apa ini, ada apa ini ya Itu saya yakin tuh jamahan Tuhan ya Amin Dan dari situ Mereka undang saya ke gereja mereka Untuk hari minggu berikutnya kan Untuk hadir Nah saya belum pernah datang ke gereja Kristen Saya gak tahu tata ibadatnya seperti apa Tapi lagi-lagi perasaan dipenuhi itu yang bikin saya pengen datang Saya harus datang nih Saya bilang saya pengen tahu nih seperti apa Orang-orang ini luar biasa gitu Mereka mau doain strangers Dengan sepenuh hati Doakan strangers Iya kan Yang tidak tahu histori Jofanka itu bagaimana Betul Tanpa mereka kepo Tanpa mereka tanya Ada apa nih kenapa Tanpa menjudge Tanpa menjudge situasi saya Mereka mendoakan saya Papi sudah tiada Waktu Jadi sempat berdoa buat papi Supaya mereka Dia juga Menjadi orang yang percaya Oh sangat pak Saya berbagai macam cara pak Berbagai macam kisah-kisah lucu Saya ajak kesini Saya ajak kesana Ya puji Tuhan Tiga kali ya Saya ajak papi saya Untuk menemani saya beribadah Yang awalnya gak mau ikut ke dalam Sampai ikut ke dalam Masuk gereja Masuk gereja Dan lucunya Begitu masuk gereja Denger khutbanya bagus Papi saya bilang Ternyata Bagus ya Bahan omongannya ya Saya gak tau apa yang ada Di kepala orang luar ya pak Kita ibadah mungkin Disangkanya Bahas apa ya Padahal yang kita bahas adalah Kehidupan kita Kehidupan keluarga Kehidupan masa depan Masa kini Parenting Love Sebenarnya yang dibahas di gereja itu Adalah kehidupan Sehari-hari Yang semua orang butuh denger Nah jadi papi saya suka Dan sebelum meninggal Juga puji Tuhan Ada hamba Tuhan Yang sangat berjasa Ya di hidup saya Itu bapak Saifuddin Ibrahim Saifuddin Ibrahim Ya Wah om saya Dengar nih Saifuddin Ibrahim Mesti denger ini Ternyata om Saifuddin Ibrahim Juga adalah orang Yang sangat terkesan Dalam hidup Javanka Kenapa? Karena pada pagi hari Ketika ayah saya Masuk ICU Pagi itu gak tau kenapa Saya tergerak untuk Kiri message SMS ke pak Saifuddin Saya bilang Pak mohon doanya ya pak Kebetulan memang kita Dua tahun terakhir itu Pernah beberapa kali Ada ibadah sama-sama Dan saya ikutin Ikutin Apa? Korbannya beliau Ikutin ajaran-ajaran beliau Kita sering makan Sama-sama juga Tapi udah lama Dua tahun Ada jeda Kita gak ketemu Nah tapi pagi itu Saya gak tau kenapa Saya reach out ke Pak Saifuddin Saya bilang Pak tolong bantu doa Aja ya pak Saya gak pikir Apa-apa lagi Saya cuma minta bantu doa Nah dimana Dia bilang Oh bapak saya ada di rumah sakit ini Sekarang Makasih pak doanya That's it Itu saya SMS Sekitar jam 7 pagi Jam 10 Pak Saifuddin Ada di depan kamar ICU Coba pak Aduh Bener-bener itu Buat saya suka cita yang amat sangat Karena saya pikir Wah Tuhan izinkan Ada orang lain Yang mendoakan papi saya Selama papi saya sedang Berjuang melawan maut ya Saya minta banget sama Tuhan Tuhan jangan ambil dulu gitu Sebelum papi saya Menerima kebenaran Jadi disitu Kita berdoa bareng Kita ngobrol bareng Dengan keluarga-keluarga yang lain juga pak Sampai jam 2 siang pak Kita doa Tapi saya meninggal setelah itu jam 3 Oh luar biasa Sudah disempat dilayani dulu Yes Pak Saifuddin berkali-kali Berbisik Ngobrol Pegangin Dan ya itu Sama sekali gak ada Gak ada apa ya Ya saya gak sangka lah Memang perkenanan Tuhan ya Itu semua luar biasa Kalau bukan kasih karunia Tuhan Beliau kan sibuk sekali ya pak Saya sempat tanya malah Pak Bapak kan sibuk banget Kok sempat-sempat ngedateng Begini jawab dia Jovan Kasih hari itu ada Memang ada Jadwal Untuk khotbah Di satu Persekutuan Tapi begitu saya denger Pak Apimu ini Sedang Diambang kematian Ini prioritas Yes Jiwa ini Jiwa itu prioritas Buat dia Jadi Saya berterima kasih Sekali gitu ya Bahwa Tuhan kirim Pak Saifuddin Untuk bisa Change schedule loh pak Dari sini Akhirnya dia pindah Jalan ke rumah sakit Di tempat papi saya Dan kita ibadah sama-sama Kita doain sama-sama Dan saya percaya Pelayanan itu Membuahkan Amin Ya Kadang-kadang di ujung Detik-detik Kematian seseorang Iya Kasih Tuhan Dinyatakan Itu seperti Penjahat yang bertobat Di sebelah kanan Yesus Di salib Ujung-ujung Kematiannya Dia serahkan hidupnya Kepada Yesus Iya Dan itu Luar biasa ya Kita yakin Papi juga sudah bersama-sama Dengan Tuhan Haleluya Yang bikin saya juga Terharu ya pak Sama kasih Tuhan Yesus itu Bahwa Dia mencintai Bukan cuma Anak-anaknya Anak Kristen ya pak Dia Mencari Dombanya yang hilang Jadi saya begitu Baca Yohanes ya pak Itu saya gak bisa Berhenti nangis Karena saya mau bilang Sama Tuhan Yesus Saya bilang Ya ampun Tuhan itu aku Yang udah lama banget Kemana-mana ya Jalan-jalan Setelah Usia 35 tahun Baru Baru bisa ketemu Apa yang dicari Bukan jalan-jalan Sudah terjebak di jurang lagi Sudah hampir mati kan Iya Di jurang itu Betul Di ujung Udah di ujung ya pak Gambaran dalam Perumpamaan di Alkitab itu Gembala yang baik itu Meninggalkan 99 ekor domba Yang aman di kandang Betul Lalu bertaruh nyawa Untuk mencari Seekor domba Yang terjebak di jurang Dan terancam binasa Yang namanya Jovanka Mardova Amin Amin Aduh betul banget pak Jadi Iya itu ya Yang bikin saya Wow Tuhan Yesus tuh Cintanya bukan cuma Sama orang-orang tertentu pak Itu yang salah Salah paham Yang saya sering denger ya Wah berarti dia cuma cinta Sama yang Kristen doang Karena yang Kristen yang selamat No Dia itu datang untuk semuanya Tapi dia gak bisa paksa Dia hanya bisa jamah Lalu kita merespon Iya Karena kalau dia jamah Kita gak respon Dia gak bisa paksa pak Andaikan dia bisa paksa Kita semua selamat Betul Kadang-kadang saya suka berharap sih pak Kenapa Tuhan Yesus gak paksa aja ya pak Biar semua yang kita cintai itu Selamat gitu Tapi ya itu lagi-lagi Tapi di sorga Tidak ada orang yang masuk sorga Karena terpaksa Iya Semua orang yang masuk sorga Karena punya keputusan hati Untuk Menerima Yesus sebagai juru selamat Secara pribadi Dibawa ke Yesus Jadi Oh banyak kali jiwa-jiwa ya Setiap minggu Yang jiwa-jiwa berdatangan Ratusan Orang-orang yang tadinya Tidak percaya Datang kepada Yesus ya Mereka-mereka ini Kamu datang kemari Ya 90% semuanya Adalah Orang-orang yang tadinya Tidak percaya Yesus Yang kita sebut dengan Murtadin Ya Jadi 80-90% Para Murtadin ini Ya Ikut Ya Ibadah kami ya Di lapangan Yang kami namakan Ini adalah Gereja Tanpa Tembok Bayangkan Di Jakarta Kita bisa Membuat Satu Acara KKR Setiap Kamis Di Tempat Yang terbuka Yang saya namakan Gereja Tanpa Tembok Jadi Saudara Ini Orang yang hadir Biar saudara tahu Ya Ini silih berganti Silih berganti Dengan kata lain Sekarang hadir Misalnya 100 orang Oke Ya Besok pun hadir 100 orang Tapi belum tentu Yang hadir Yang 100 orang Kemarin Yang hadir lagi Di Lain waktu 100 orang Bisa jadi Orang ini hadir nih Besok sudah hadir 20 orang Tapi jumlahnya bisa saja Sama Ini Karena Silih berganti Jiwa-jiwa baru Berdatangan 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 Menemukan Ada beberapa orang Satu Dia pulang ke Sabang Dia tetap ikut Terus Ada lagi Orang Lampung Orang Jawa Timur Jawa Tengah Banyaklah Jawa Barat Ya Dan juga Ada yang Mereka tetap Tinggal Di Daerah-daerah Sekitar Jabodetabek ini Ya Di dalam Yesus kami percaya Kami jadi orang benar Sudah Dijama Yesus Yang tadinya Tuhan Yesus Banyak mungkin orang Menjaksis kami Tidak benar Tapi hari ini Jadi Sudara Bapak-bapak sekalian Nah Waktu Mereka Dengar Khotbah Mereka Begitu semangat Ya Biar Sudara tahu Jadi Kita kasih Mereka ini Sudaraku yang saya kasih Nah Nanti ya Nanti sabar Saya tidak mungkin Hoax Bapak itu Nanti kita akan Tampilkan ya Jadi Mereka ini Sudara Satu orang ini Ini Kita kasih Biaya 25 ribu Untuk Makan minum Maksudnya Hitungannya sekitar gitu ya Kenapa Karena kami buat Yang terbaik Untuk mereka Dan Kasih air mineral Mungkin ada yang berkata Pak Mereka jangan-jangan Datang karena untuk makan Eh Enggak 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 Mereka ini Saudara Kita Ibadah itu Jam 1 siang Selesai jam 2 Atau jam 2 Sore lebih Wajar dong Selesai ibadah Makan Ya Karena mereka lah Lapar Jadi selesai ibadah Kita kasih Makan Ya Kalau hanya datang mereka Untuk mencari makan Hal yang gampang Bagi mereka Mereka pergi ke lampu merah aja Gerjek-gerjek Dapat 20 ribu Itu satu jam Makan Padahal disini Dia bisa Satu jam Setengah Bisa 2 jam Ya Seharusnya Kalau hanya untuk cari makan Mereka gak perlu Ikut bersama kami Begitu loh Nah Ini Mereka-mereka ini Bani Kedar Bani Nebayot Saudara Bukan orang-orang Kristen Ya Tetapi sebagian sekarang Sudah jadi Kristen Sebagian Ya Mungkin udah ada 70% Ya 70% Yang Langsung mengaku Kristen Tapi Semua yang hadir itu Sudah percaya Yesus Bukan Bukan karena mereka tadinya Kristen Karena mereka mendengar firman Jadi mereka percaya Yesus